Di hadapan Majelis Hakim Tipiko yang menyidangkan perkara Iko, ahli BPKP menerangkan bahwa orang Tullah memeriksa sebanyak 141 bukti dari Polda Jambi. Fakta penyimpangan yang ditemukan adalah nilai kontrak tidak sesuai dengan barang yang diadokan. Dalam persidangan Iko, ahli juga nyebut, kalau terdakwa dadang selaku rekanan, tidak ada hubungan dengan LMUNJ. Menurut ahli yang bertanggung jawab dalam pengaduan Master Plan Iko adalah pihak LMUNJ, dalam pengaduan juga tidak berpedauman kepada buku induk Master Plan. Penyatuan ahli yang ngataukan kalau website Master Plan tidak bermanfaat, alias tidak bisa diakses, langsung dibantah salah seorang terdakwa. Terdakwa memprotes sambil membukakan website tersebut di depan Majelis Hakim. Sidang nak balik di gelap pekan depan beragenda pemeriksaan saksi meringankan. Bahtiar Abe, Jambi TV